Intro Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kelitang Jumat 23 Oktober 2020 Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Masmur 145 ayat 9 Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kiranya Bapak Ibu Saudara Saudari dalam keadaan yang baik Jumat yang terkasih ketika hal-hal yang kita tidak harapkan terjadi dalam kehidupan kita Apakah kita masih mau dapat mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Ketika kita dalam kekhawatiran, ketika kita dalam ketakutan, ketika kita berada di tengah-tengah ancaman Apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu baik? Demikian pula ketika kita dalam kesedihan akibat kehilangan sesuatu Baik itu pekerjaan, usaha, ataupun orang yang kita sangat sayangi Masihkah kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik? Dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita Dapatkah kita berkata Tuhan itu baik? Bapak Ibu yang terkasih memang tidak mudah mengatakan Tuhan itu baik Ketika bukan hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita Seringkali kita tidak bisa memahami rencana Tuhan dalam hidup kita Makanya sangat sulit mengatakan bahwa Tuhan itu baik pada saat-saat pencobaan itu datang Ayub adalah teladan yang baik Ketika penderitaan yang begitu dasyat menghantam kehidupannya Yang bukan karena kesalahan atau dosanya Dia malah dapat berkata Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa Mengapa kita tidak mau menerima hal-hal yang buruk dari Allah Tetapi kita hanya mau menerima hal-hal yang baik dari Allah Daud juga banyak mengalami kesulitan Mengalami ancaman dalam hidupnya Tetapi dia dapat berkata Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Cumaat yang terkasih Maka dari itu Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan Sadarilah kita ada sekarang ini Itu juga karena kebaikan Tuhan Rasul Paulus yang menyerahkan hidupnya untuk Kristus Justru banyak mengalami kesulitan Mengalami tantangan Mengalami penderitaan dalam pelayanannya Sangat berbeda ketika dia masih dalam hidup yang sebelumnya Dia dihormati Dia ditakuti Namun dia justru dapat mengatakan Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dihendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Marilah kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal Dan apapun yang terjadi Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik Sangat baik Dan teramat baik Karena Tuhan Yesus baik Sangat baik Dan teramat baik Maka mari kita meneladani kebaikan-kebaikan Tuhan Maukah kita melakukan satu kebaikan Tuhan Yang dapat kita contoh Pada hari ini Mari kita contohkan Mari kita lakukan Satu kebaikan Di tengah-tengah Sesama kita Selamat berefleksi Untuk kita semua Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Bapak sang empunya Kehidupan kami Kami mucap syukur untuk cinta kasih yang selalu engkau berikan kepada kami Kami mucap syukur karena kami sangat-sangat Dicintai oleh engkau Ya Bapak Biarlah kami Meneladani Kebaikanmu Bukan hanya Melalui Teladan-teladan yang engkau berikan kepada kami Yang kami dengarkan Tetapi kami mau melakukan Kebaikan itu Di tengah-tengah hidupan kami Sehingga mereka melihat Sehingga mereka merasakan Kebaikan yang engkau teladankan Kepada kami Yang kami lakukan untuk mereka Ajar kami ya Bapak Untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun Untuk selalu Bersyukur Bahwa setiap keadaan Setiap Suhasana kehidupan Engkau selalu baik Kepada kami Inilah hidup kami ya Bapak Berjalanlah bersama kami Dalam keadaan apapun Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Kami telah berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!